Dan buat saya itu adalah suatu proses, saya gak akan pernah mencapai goal untuk menjadi ayah yang sempurna, itu gak mungkin terjadi. Teman-teman kita ya seangkatan mungkin udah mulai banyak ayah yang bisa ganti popok. Tapi sebenernya para ayah ini juga usaha gitu buat ngebantuin, tapi sayangnya ibu-ibu ini suka komplain. Karena ayah gak bisa gitu. Dan kalau kita mau dibantuin, ya terimalah. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Bumi Nuca, dan saya Aryo Pratomo dalam senior curhat babu, atau curhat bapak dan ibu. Nah, episode ini sangat beda, karena kita kolaborasi dengan pusat penguatan karakter Kemdikbut Ristek. Oke, dalam episode ini juga spesial karena kita ditemani langsung dengan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mas Nadiem Makarim. Dan juga dengan istri Mbak Franka Makarim. Apa kabar Mas? Apa kabar Ma? Baik, hai semuanya ketemu lagi akhirnya. Senang ya. Nah, oke langsung aja ya. Mungkin sebagian juga udah ada yang tau nih ya, bahwa keluarga Mas Menteri dan juga Mbak Franka ini kan punya tiga orang anak perempuan. Sama kayak kita ya, dua anak perempuan. Nah, pengen tau nih, sebenernya dalam keseharian ada yang berbeda gak sih sejak Mas Nadiem mungkin udah menjadi Menteri kesibukannya gitu. Dan juga Mbak Franka sebagai ketua bidang 1 Oase Kabinet Indonesia Maju. Kira-kira keseharian dengan anak-anak seperti apa? Silahkan, aku duluan. Iya. Mungkin sejak menjadi Menteri, ya karena anak saya paling tua tuh baru aja mau jadi enam ya. Iya. Jadi mungkin mayoritas dari pengalaman saya punya anak itu udah sebagai Menteri. Iya, iya. Gitu. Jadi memang sulit, gak mudah gitu. Karena masalah utamanya adalah managing waktu. Itu yang menjadi suatu hal yang harus bener-bener kita berdua tuh harus fokus banget kepada time management gitu. Iya. Dan menurut saya ya kuncinya adalah komitmen. Komitmen. Iya. Jadi di luar dipanggil Pak Presiden, jam-jam tertentu itu mau siapapun ada meeting apapun gak bisa. Itu waktunya dengan anak-anak ya, beberapa momen di weekend, setiap hari, saat makan malam, sampai nindurin anak. Itu ya udah di blok sama sespris saya itu udah. Kecuali dipanggil Pak Presiden, gak ada jadwal apapun yang boleh pada saat itu. Kecuali saya lagi kunjungan kerja di luar gitu. Dan itu bener-bener di ini banget sih komitmen yang aku bisa membuktikan bahwa dia bener-bener melakukan gitu loh. Kebetulan yang mungkin kamu tadi belum bilang tapi di saat 6 bulan pertama Mas Nadi menjabat, abis itu pandemi dan abis itu aku ngelahirin anak ketiga. Jadi yang pertama berubah pada saat dia menjabat sebenarnya adalah anak kita nambah satu. Dan itu yang tadinya wah lucu ya baru mulai berkembang gitu. Yang dua tiba-tiba dan satu lagi tiba-tiba wah ada menjabat eh terus ada pandemi gitu. Dan itu bener-bener maksa kita untuk yang tadi Mas Nadi bilang bahwa harus pasang komitmen gitu. Bahwa apa sih yang menjadi prioritas gitu. Waktu pertama-tama menjabat pun bener-bener sih aku agak kaget sebenarnya sejujurnya. Beneran pulang gitu tiap hari 6 kurang 1 per 4 untuk dapetin makan malam sama anak-anak. Abis makan malam semua mandi. Setelah mandi mereka dapet TV ya kayak 15-20 menit. Abis itu selalu baca sama Nadiem, doa sama aku terus abis itu tidur. Dan itu sampai sekarang gitu. Dan itu aku rasa adalah sesuatu yang membantu mereka pun sebagai anak-anak yang masih kecil banget. Buat merasakan adanya satu stabilitas gitu. Apapun yang kita kerjakan itu mereka pasti dapet. Kalau di pagi aku yang biasanya pasti sama mereka karena Mas Nadi juga harus langsung lari gitu ya. Ada banyak yang harus dikerjain. Aku mungkin lebih fleksibel. Itu sih mungkin ya. Pembagian itu penting banget sih. Pembagiannya. Karena kalau dua-duanya harus di situ selalu waktu itu beban buat kita berdua bakal ngedouble. Jadi harus benar-benar ada pembagian tugas dan pembagian waktu antara ibu sama bapak gitu. Atau kalau dia harus kunjungan kerja berarti aku harus di Jakarta sama mereka. Ya memastikan lah kalau bisa juga selalu ada kita gitu. Dan saya juga selalu bilang sama Franka kayak semua ayah yang berkarir, tentunya mayoritas ayah kan berkarir. Mereka tuh harus membuat keputusan yang jujur kepada dirinya. Oke. Dan saya gak akan pernah ngejudge atau menghakimi ayah yang membuat keputusan A atau B. Tapi kejujuran dalam keputusan itu sangat penting. Dan keputusan itu adalah yang lebih penting apa? Yang lebih penting waktu dengan keluarga saya? Atau lebih penting karir saya? Gak apa-apa kalau pilih karir paling gak jujur sama diri sendiri. Ini sekarang yang lebih penting untuk misalnya masa depan anak-anak saya? Iya. Tetapi kalau yang memilih benar-benar memprioritaskan waktu dengan anak saya, ya bukan berarti gak ada yang dikorbankan di karirnya. Ini satu hal yang you can't have it all. Oke. Ya banyak ayah yang merasa, oh iya bisa nih saya bisa karirnya full 100% Menjadi daddy dan husband 100%. Gak ada itu. Itu adalah kayak pendustaan gitu ya. Jadi kalau kita, jadi saya misalnya sebagai menteri. Apakah saya mengorbankan beberapa, mungkin ada ekstra meeting yang saya bisa masukkan dalam hari itu. Mungkin ekstra dua meeting yang bisa saya masukkan tiap hari. Itu adalah pengorbanan dan saya jujur bahwa saya mendingan gak seproduktif itu sebagai dalam pekerjaan saya. Tetapi saya gak akan selama-lamanya menyesal waktu dengan anak saya yang gak akan kembali lagi ke saya. Gitu. Kalau saya mikir 5 tahun ke depan, apa yang akan saya sesali. Saya akan menyesali gak melaksanakan dua meeting ekstra itu atau tidak melihat anak saya tumbuh. Itu ini banget sih, kita megang itu sekali sih juga. Kayak kalau lagi berat gitu ya. Kayak kemarin mungkin ada perjalanan-perjalanan yang harus dilakukan. Ada satu kali. Akhirnya saya minta izin pulang duluan. Karena saya udah terlalu banyak pergi gitu. Rasanya juga berat banget sebagai profesional, sebagai orang yang punya tanggung jawab. Tapi di saat yang sama, saya mikir 10 tahun lagi kalau saya lihat ke belakang. Saya akan pilih yang sama anak-anak. Kalau saya tidak milih, abis itu setelah pertanyaan itu. Ya kayak kata Maksudnya diame jujur bahwa kita buat loh keputusan itu. Jangan nyalain siapa-siapa lagi ya abis itu. Jadi ya itu sih. Dan sebenarnya kejujuran ini disepakati ya. Dikomunikasikan dan disepakati bersama ya. Nah itu kayaknya sering penting ya. Iya. Iya. Oke. Punya 3 anak perempuan. Kami punya 2 anak perempuan. Umurnya hampir sama ya. 7 dan 5. Oh iya. Hampir sama. Mungkin banyak karakter prinses atau perempuan yang kita sama-sama kenal. Iya dong. Tapi apa sih yang disadari setelah menjadi 3 anak perempuan ini. Terutama Mas Menteri. Apakah peran ayah itu sebagaimana pentingnya dengan 3 anak perempuan. Dan apa ada panutan atau melihat tokoh siapa. Mungkin orang tua, mungkin ada tokoh di luar sana yang begini loh peran ayah seharusnya. Atau ada definisi sendiri tentang peran ayah. Tidak. Pertanyaan yang sangat sulit. Dari mana? Dari mana nih? Menurut saya, apakah ada kayak pantan ayah seperti apa atau model ayah yang sempurna itu menurut saya nggak ada. Oke. Menurut saya ada model yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Dan buat saya itu adalah suatu proses. Saya nggak akan pernah mencapai goal untuk menjadi ayah yang sempurna. Itu nggak mungkin terjadi. Saya akan selalu melakukan berbagai macam kesalahan sebagai ayah, anak-anak saya. Tetapi, menurut saya yang terpenting adalah kita selalu secara, apa ya. Kita sadar selalu, selalu membuat effort gitu. Mbuat effort untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi lebih baik tiap hari. Jadi, menurut saya sebagai, kita kan bukan cuma orang tua. Kita kan anak juga ya. Iya betul. Kita anak dari orang tua kita. Kita melihat om-om tante kita. Iya kan yang, dan menurut saya bukan hanya saya pribadi. Tapi kita semua pasti melihat ada hal-hal yang menurut kita mungkin bukan perilaku yang baik sebagai orang tua. Yang menjadi baik dari orang tua kita sendiri. Iya kan. Apalagi generasi kita kan. Generasi kita yang jauh lebih reflektif lah. Iya, iya. Dari generasi orang tua kita gitu kan. Iya kan. Jadi, menurut saya banyak pembelajaran dari kita melihat generasi di atas kita. Iya. Dan menurut saya banyak, bukan cuma saya tapi ayah-ayah lainnya, yang mungkin melihat bagaimana ayah mereka sama mereka, yang mungkin tidak punya kedekatan yang sama, sama generasi kita, sama anak kita. Iya. Dan mungkin itu ada sedikit di setiap ayah untuk overcompensasi di generasi kita. Iya gak sih? Bener. Bener gak sih? Bener gak sih? Jadi ada di generasi kita itu, kita mungkin melihat, oke saya mungkin gak mau menjadi ayah seperti itu. Yang lebih distant, yang kerja doang. Iya kan? Dan gak apa-apa, itu memang ethosnya era itu gitu loh. Betul. Saya bukan yang menyalahkan generasi itu. Tapi menurut saya, ada di dalam saya yang melihat itu pola di generasi yang lebih tua, dan ingin merubah cycle itu. Betul. Jadi mungkin ada sedikit overcompensation, gak tau. Iya. Dari Frank lah. Iya, kalau menurut saya sih sama aja dengan ibu ya. Kita pun juga selalu bergumul dengan apa ya yang harus kita lakukan sekarang. Gimana caranya menjadi ibu yang baik, yang terbaik, yang lebih baik gitu istilahnya. Dan dengan yang Mas Adim bilang barusan, kayak sekarang itu kita lebih reflektif, aware, kita lebih terbuka dengan sama counseling, terapi, baca buku, talking. Juga lebih banyak gimana sih kita bisa diskusi untuk lebih deket gitu dengan anak. Itu adalah sesuatu yang kadang bisa menjadi kayak overwhelming gitu kan. Tapi satu mungkin yang harus saya pastikan juga, support dari pasangan itu emang berdampak besar banget sih. Aku yakin Mas Adim, Mba Nuca itu bisa ngerasain juga ya, kalau misalnya visinya atau jalannya gak sama aja dengan cara kita mau parenting anak, itu udah akan menyusahkan gitu loh kadang. Jadi ya bisa ngobrol itu membantu sih pastinya bisa komunikasi itu. Saya setuju banget sama Franka karena menurut saya generasi kita sebagai orang tua, kita itu kadang-kadang terlalu unforgiving sama diri kita. Kadang-kadang kita saking, kita baca semua buku, kita selalu stress, kita mau maksimalkan semuanya buat apa. Sampai kita gak memberikan ruang untuk kita sekali-sekali gagal gitu loh. Jadi satu pembelajaran dari menjadi ayah yang stress selama 2-3 tahun pertama, dan stress itu beban setiap kali saya gak sama anak saya, saya guilty. Setiap kali saya, oh malam itu gak bisa bacain buku, saya ngerasa kayak aduh saya ayah yang jelek banget gitu. Dan saya mulai menyadari bahwa rasa nyesel itu, rasa guilty itu, itu sebenarnya tidak sehat buat saya. Gak sehat sebagai orang tua yang selalu, apa ya, terlalu memberikan beban terlalu besar gitu, untuk harus menjadi orang tua yang sempurna. Pada saat saya mulai memaafi diri saya untuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan kepada anak kita, yang gak bisa dihindari ya, itu gak bisa dihindari, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita melakukan hal yang beda dari visi ideal kita sebagai ayah. Kemampuan untuk memaafkan diri dan bilang gak apa-apa, it's okay. Okay, you messed up, it's okay. Itu menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjaga motivasi kita, dan untuk menjadikan kita lebih relaks dengan anak-anak kita, gitu. Dia yang ngajarin aku ini sekarang. Lagi bantuin aku untuk banyak-banyak baik sama diri sendiri. Itu ayah ya, apalagi ibu. Ibu tuh lebih lagi gitu, perasaan guilty, bersalah. Aduh, intens banget sih generasi. Generasi sekarang tuh kita banyak melihat dari, ya ada platform seperti Parent Talk, tapi kita juga melihat dari orang tua kita seperti apa dulu, itu kayak dikombinasikan. Teman-teman kita, ya seangkatan mungkin udah mulai banyak ayah yang bisa ganti popok. Iya. Mau mengorbankan waktu lebih banyak untuk anaknya, menyeimbangkan. Itu juga dalam suatu hal itu, hal yang baik ya. Tapi dengan banyak keinformasi itu bisa kadang-kadang overwhelming, setuju sekali. Nah di Parent Talk sendiri banyak yang curhat nih. Banyak banget curhat yang masuk di Parent Talk nih, seputar suami saya sibuk banget, gak bisa menjadi ayah yang baik buat teman-teman anak gitu misalnya. Atau ayahnya sibuk bekerja, terus mengejar karir, sementara pengasuhan seolah-olah hanya punya ibu aja. Nah kalau pendapat dari Mas Menteri dan juga Mbak Franka gimana? Dominasi dari pengasuhan ini banyak di perempuan, banyak di ibu. Jelas. Kayaknya memang masih begitu ya, jalannya dimanapun. Kita gak ngomong di Indonesia aja tapi di seluruh dunia juga jalannya lah dianggapnya masih selalu ibu. Dan sejujurnya kalau misalnya ngobrol dengan banyak juga psikolog ataupun orang-orang yang banyak melakukan penelitian gitu. Memang di awal kebutuhan anak bayi terutama memang banyak sekali hampir seluruhnya itu sama ibunya. Itu di awal ya. Tapi bukan artinya dalam proses pengasuhan itu bapaknya tidak bisa berkontribusi. Tapi dia bisa membantu ibunya gitu melalui ya dia juga ngambil beban mental, dia mungkin bantuin di rumah atau kalau misalnya anaknya sudah lebih dari satu ya mainlah sama yang besar gitu. Jadi memang harus ada sikap bahwa saya harus bekerja sesuatu juga nih biarpun yang lagi mengasuh anak secara bayi atau masih kecil itu adalah perempuannya. Jadi banyaknya awareness bahwa masih banyak yang saya sebagai pria bisa lakukan di dalam rumah itu memang harus sesuatu yang kita bangun gitu. Dan itu dimulainya mungkin harus dengan generasi anak kita sebenarnya. Kita yang juga mencontohkan gitu loh bahwa oke di rumah ya Mas Tandim bantuin main sama mereka selalu pada saat mereka bisa. Dan kalau dia lagi main sama anak-anak dan aktif main ya bukan cuma duduk disitu kayak anak-anak main gitu sambil nonton tenis gitu ya. Tapi bener-bener dia tuh main gitu mau itu bikin Lego mau itu didandanin lah pokoknya tapi dia ada disitu. Sayanya ya yang didandanin. Iya 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 iya. Jadi dia tuh aktif bermain sehingga saya juga ngeliatnya oh oke anak-anak saya ada yang ada yang engaging nih ada yang ngajak dia aktif. Jadi aku gak merasa aku juga harus bangun gitu untuk ngelakuin itu aku bisa jadi beristirahat atau ngelakuin yang lain. Yang kedua kalau misalnya kita ngomong tentang gimana ya pengasuhan kedepannya ataupun dengan keaktifan ayah ini ya kita harus banyak-banyak terus berdiskusi seperti ini sih. Dengan adanya platform yang Mbak sama Mas punya dengan Mas Hario yang juga selalu ngobrolin dan membuat obrolan tentang peran ayah itu perlu dirayakan. Dan juga kalau punya pertanyaan boleh itu tuh orang-orang kayak kalian inilah yang mesti banyak-banyak ngobrol. Kita pun sebagai perempuan banyak memaafkan kalau masih berkurang tapi juga merayakan apa yang sudah dilakukan sih. Ya Mas Adin pernah ngobrol di podcastnya apa sindiarnya keluarga kita kalau gak salah tentang peran ayah harus 50-50 dengan ibu. Nah itu... Aspirasinya. Aspirasi. Gak mungkin tercapai tapi kita harus coba terus ya. Itu kayak suatu target yang sebagai ideal gitu kan. Iya iya iya. Kenyataannya gak ada. Tapi menarik sih kalau kita tujuannya untuk menjadi 50-50 itu. Iya. Kadang-kadang bahkan ayah bisa jadi 60-70. Bisa jadi ada. Karena kita memang waktunya lagi sama kita gitu. Ini dampaknya apa sih ayah bisa berperan dalam perkembangan pendidikan anak sedari dini. Jadi maksudnya demi yang selaras dengan semangat belajar, merdeka belajar ini. Ya menurut saya dampak ayah maupun dampak ibu. Itu ya menurut saya pertama dampak ibu di awal mungkin di 5-7 tahun pertama itu lebih besar. Saya sangat sedih harus mengakui itu. Karena saya sering sekali cemburu sama istri saya. Iya. Karena anak-anak saya ya mayoritas kalau misalnya dia lagi sakit atau dia lagi kesel atau apa nyarinya tuh ibu. Iya. Dan itu saya patah hati sih. Setiap kali. Gitu. Karena. Sama Pak sama. Iya. Mungkin yang paling kecil ini agak mengarah ke saya. Jadi itu satu kemenangan kecil lah gitu. Tapi jangan pernah underestimate competitive dynamic ya antara bapak ibu. Oke. Itu adalah hal yang sangat normal gitu. Bahwa kita ini sebenarnya dua individu. Kadang-kadang seringan ya. Bermitra tetapi tetap aja ada kita ingin anak kita sayang sama kita gitu kan. Iya betul. Jadi banyak sekali ayah dan ini berhubungan dengan dinamika ayah lagi. Menurut saya banyak sekali ayah yang dia tadinya mau spending time sama anaknya. Dia mencoba dia bikin effort tapi setelah itu misalnya baru mencoba beberapa kali anaknya merejek dia. Betul. Dan saat anak itu merejek dia, dia karena egonya terluka dan dia merasa saya udah keluarin usaha tapi masih aja gak reaktif anaknya gak responsif. Langsung dia melakukan sesuatu yang lebih gampang yaitu lari aja deh ke kerjaan. Oh betul. Dan dia mengatakan yaudah ini urusan ibu. Padahal dia sebenarnya bukan yang gak mau sama anak tapi dia terluka karena direjek sama anak itu. Jadi menurut saya ada resiko bahwa ayah itu akhirnya lari ke pekerjaan karena dia merasa yaudah toh dia lebih suka sama ibu. Padahal itu membutuhkan effort yang terus untuk akhirnya benar-benar gain trust. Nah sekarang dampak ayah kepada anak tadi pertanyaannya mas. Itu menurut saya besar sekali dampaknya kepada anak-anak. Kalau ibu kita udah tau ya tapi kalau ayah itu misalnya untuk anak perempuan misalnya itu kan menjadi satu role model dalam apa yang sebenarnya dia melihat sebagai lelaki. Iya. Iya kan. Itu satu modeling atau satu positioning pada saat dia nanti sudah jadi dewasa dia melihat apa itu ciri-ciri dari seorang pasangan misalnya. Dan itu merupakan hal yang sudah banyak dianalisa di dalam psikoterapi. Iya kan. Dalam berbagai macam teori. Jadi menurut saya itu penting. Satu. Kedua adalah menurut saya peran ayah. Dan ini saya belum bisa bicara boy ya. Karena saya cuma punya siapa putri. Iya. Jadi saya belum menjadi pakarnya kalau laki-laki gitu. Tapi kalau anak putri juga perasaan bahwa mereka terlindung. Terlindung oleh ayah. Aman ya perasaan aman. Dan aman itu bukan hanya keamanan fisik. Merasa aman bahwa pada saat mereka sedih atau merasa takut atau apa. Ada peran ayah yang bisa datang dan berada di sampingnya membela dia kalau harus dibela. Atau menenangkan dia kalau harus ditenangkan. Jadi menurut saya figur ayah itu sangat kuat untuk putri-putri. Merasa bahwa ada perlindungan. Ada perlindungan. Dan ada empati dan kompasian dari ayahnya. Setuju. Tapi balik ke mas tadi bilang ya. Bahwa kadang-kadang ayah suka merasa terluka. Jadinya gak mau usaha lagi gitu ya. Buat deket sama anak-anak. Tapi sebenarnya para ayah ini juga usaha gitu. Buat ngebantuin. Tapi sayangnya. Ibu-ibu ini suka komplain. Karena ayah gak bisa gitu. Kadang-kadang aku mau beresin. Sini aku aja gitu. Terus berantakan. Terus yaudah sini diambil. Yaudah abis itu yaudah deh gak usah aja lagi deh. Kadang-kadang perasaan sepeda itu memang ada gitu. Jadi apalagi termasuk yang dari anaknya dimana. Ya itu anaknya langsung gak mau menolak. Yaudah kita kadang-kadang gak nyoba lagi gitu. Jadi gimana sebagai ibu-ibu ini? Gimana kalau menurut Mbak Franka nih. Mungkin disini kan juga yang nonton. Ada bapak-bapak gitu kan ya. Jadi aku harus gimana dong gitu sama anak-anak. Oke. Itu jujur. Aku belajar dengan sangat. Gimana ya. Emang terkejadian sih ya berkali-kali gitu. Ini topik lah. Salah satunya ya kayak misalnya pas pandemi lah gitu ya. Baru lahiran kita gak bisa kemana-mana. Takut bawaannya. Tapi ada 2 anak yang umurnya baru 3 dan 1,5 waktu itu. Yang bosen. Dan dia mau pergi kan. Jadi saya bingung gimana ya. Akhirnya dia bilang udah aku mau ajak berenang di bawah. Tapi gak mau ada nani nya. Terus kamu gak usah ikut kamu di atas aja. Karena saya waktu itu masih nyusuin segala macam. Terus aku tegang dong. Kan kalau misalnya kalau anak mau berenang pake sunblock. Bawa ban gitu. Terus anduknya cukup gitu ya. Istilahnya banyak nih yang disiapin. Terus dia kayak gak gak udah pokoknya aku yang ngatur. Tapi bawaannya tuh kayak ada satu ketidak percayaan. Apakah ini akan sesuai dengan standar saya gitu. Dan dengan. Dan pas balik bener ya. Balik dari bawah gitu dibawa oleh Nadiem. Wah iya yaudah satu sendalnya gak ada. Aku yakin sunblock juga pake ceplak-ceplak. Rasanya kan takut gitu semua. Tapi melalui beberapa kali kejadian seperti itu. Ada beberapa hal yang akhirnya saya pelajari. Satu. Masalahnya adalah standar kita gitu. Standar kita sebagai ibu. Beda ya. Kita punya beberapa detail-detail yang harus kita penuhi cek list. Yang biasanya kita either kerjain sendiri atau dibantuin sama staff. Dan itu terbantu gitu. Mereka yang udah tau kita maunya apa. Kita memastikan apa. Itu bisa terjadi. Kalau orang lain yang ngerjain mungkin tidak. Tapi itu standar kita. Bukan karena dia gak bisa. Nomor dua. Saya harus belajar bahwa sebenarnya. Esensinya dia mau ngapain. Dia mau bantuin. Ya udah. Saya harus belajar untuk menghargai niatnya juga. Dan usaha dia bahwa itu sudah diluar dari yang biasanya. Dia mungkin lakukan. Dia lagi mau belajar. Gak apa-apa loh. Aku tuh pengen gitu. Aku pengen bantuin kamu. Aku pengen bonding. Punya koneksi itu dengan anak-anak. Karena kasih dong aku ruangan itu untuk belajar dan gagal. Jadi itu dua. Nomor tiga. Untuk mendapatkan esensi bahwa anak-anak saya itu seneng. Untuk percaya aja bahwa dengan tidak dia pakai sunblock yang baik. Dengan dia anduknya tidak kering dengan sempurna. Dengan sendal mungkin ketinggalan satu. Dia tetap bahagia dan mempunyai memori-memori yang luar biasa sama bapaknya. Dimana saya gak bisa kasih. Jadi untuk belajar melepaskan ego standar. Dan itulah yang sebenarnya harus dilakukan terus-menerus sebagai perempuan mungkin ya. Dan kalau kita mau dibantuin. Ya terimalah. Perbantuan itu setidak sempurnanya. Karena kita pun tidak sempurna gitu. Janganlah terharu. Sama ke siswa. Nah memang benar itu. Ini saya beruntung sekali punya istri yang sangat reflektif. Jadi walaupun saya udah melalui berbagai macam kritik dari istri saya. Tapi Franka itu selalu menganalisa diri. Mereflektif gitu. Jadi dan kalau dari sisi ayah ya. Saya juga. Saya melihat tuh banyak sekali. Baik di pengalaman di keluarga saya. Atau di teman-teman saya juga. Standar daripada ibu. Itu menjadi kayak hukum. Di rumah tangan. Bener gak sih? Bener gak? Bener banget. Dan hukum ini bukan hukum yang demokratis. Jadi ini The Riverside. Ya kan? Ada asimetri luar biasa. Beban tugas ke ibu. Terhadap rumah tangga dan anak-anak. Itu udah ketidakadilan. Tapi di satu sisi lain. Apa konsekuensinya? Tidak ada demokrasi dalam penetapan hukum-hukum. Maaf. Masalahnya adalah dalam ini buat ayahnya adalah. Setiap kali ayah itu mau melakukan usaha. Atau melakukan dengan cara dirinya. Dia tuh ada semacam penindasan. Karena harus mengikuti hukum-hukum tersebut. Aduh. Ini bahasa. Menurut saya. Menurut saya. Aduh. Kalau lebih banyak ibu. Itu bisa menyadari bahwa. Eh. Apa sih. Apakah bener-bener. Hukum ini. Apakah itu bener-bener. Untuk kebaikan. Anak saya. Atau. Apakah ini. Untuk. Memenuhi. Kebutuhan saya. Untuk menjadi ibu yang sempurna. Ya. Dan. Enggak. Jawabannya enggak. Enggak pasti selalu. Tapi untuk. Hanya mempertanyakan pertanyaan itu. Banyak sekali. Menurut saya. Ibu bisa jauh lebih fleksibel. Karena mereka menyadari. What's the worst that can happen. Ya. Ternyata nothing gitu loh. Rambut yang disisir. Baju yang berantakan. Ya sudah lah ya. Suat. Suat. Baju kebalik gak apa-apa. Iya. Apakah anak ini akan. Sungguh jadi orang yang. Gak beres. Gara-gara. Anduknya gak. Gak kering. Gitu. Karena. Jadi pada saat kita. Berdiskusi. Antara ibu dan ayah. Itu akhirnya. Kita menemukan titik tengah. Dimana. Sebenarnya. Prioritasnya. Prioritasnya. Yang akan bener-bener. Membuat. Anak-anak kita. Tumbuh dengan. Sehat. Dan senang. Adalah. Kebahagiaan. Hubungan. Antara keluarga. Iya. Dan kadang-kadang. Peraturan-peraturan. Dan ideal-ideal. Yang gak realistik. Yang kadang-kadang. Di impos ke ayah. Itu membuat. Tensi. Antara. Ibu dan ayah. Dan tensi itu. Jauh lebih. Bahaya. Bahaya. Kepada anak-anak. Daripada. Kesempurnaan. Jadwal. Waktu. Makan. Nutrisi. Iya. Dan kita berdua. Kompak mengenanya ini. Kita sadar. Walaupun selalu. Akhirnya. Sebelumnya. Aku kan stress banget. Jantungnya lagi. Ya. Kayak makan. Itulah. Anak saya. Yang paling kecil. Susah makannya. Yang pertama kedua. Itu gampang. Jadi shock. Yang terakhir. Susah makan. Jadi setiap kali makan. Aku tegang. Kayak ngeliatin. Makan harus habis. Apa. Kalau sama Nadiem. Ya apa. Makan aja. Apalah. Itu oke. Gitu kan. Tapi aku kayak. Tapi gak bisa. Ini nanti kurang gizinya. Nanti gak pas. Gitu ya. Dengan semua yang kita udah pelajari. Tapi. Terus. Pelan. Yang tidak menyenangkan. Saat makan. Mungkin menjadi sesuatu yang lebih bahaya. Daripada apa yang lagi dimakan. Sebenarnya. Betul. Dan sekali-sekali dia makan apa yang. Ya karbohidratnya lebih banyak. Jauh dibandingin. Warna-warnanya. Gitu. Ya kadang dia bilang. Udah kasih aja. Kuenya gak apa-apa. Udah makan aja. Kasih aja. Aku kayak. Ini maksudnya apa. Gula dikasih semua. Gitu kan. Tapi ya itu. Balik lagi ya. Kayak belajar untuk melihat. Esensi dari. Apa sih yang akan terjadi. Kalau ini cuma sekali-sekali. Bukan. Kebiasaan. Gitu. Ini termasuk aturan yang. No gadget. Dan dibacakan. Sebelum tidur. Itu yang pernah dibahas juga ya. Di sebuah artikel. Kita pernah baca. Bahwa Mas Nadiem. Dan Mbak Franka tuh punya. Ini ya. Aturan di rumah. Untuk tadi yang diceritakan. Pulang jam 6 gitu ya. Cerita awalnya gimana sih. Bisa bikin. Apa ya. Kebiasaan seperti itu. Kalau yang no gadget sih. Cukup early ya. Dari sebelum kita punya anak. Juga kita udah. Banyak banget. Mendengar. Membaca tentang penelitian. Dampak. Buruk sekalinya. Susah. Ibu dan ayah dua-duanya latar belakangnya teknologi. Jadi kita ngerti banget. Iya. Jadi ya. Betul-betul. Efek buruk itu. Harus ditahan. Selama mungkin. Kita nggak bisa menutup pemakaian teknologi. Tapi. Seberapa cepat kita mengenalkan itu. Dan bagaimana caranya. Dengan apa. Itu yang bisa kita. Kita kendalikan. Iya. Jadi mungkin. Itu sebabnya dari awal. Kita sih cukup oke dengan. Oke. Tidak. Di masa depan. Nggak tahu kayak apa. Tapi. Sehingga kita. Social media. Untuk anak-anak. Nggak bisa. Gitu ya. Social media aja dimatiin. Semuanya sama dia. Kalau misalnya bukan karena pekerjaan. Mungkin dia nggak akan punya. Cuma yang kerjaan. Social media gitu. Istilahnya. Dan itu. Sesuatu bentuk. Nyata. Juga mungkin dari. Dari Mas Nadiem. Bahwa. Ini adalah sesuatu yang. Bukan. Semuanya buruk. Tapi untuk anak kecil. Jelas lebih banyak buruknya. Dan hampir nggak ada positifnya. Kalau untuk anak kecil ya. Gitu. Oke. Jadi. Semakin kecil. Semakin net negatif. Iya. Jadi karena itu. Nggak ada positif. Cukup. 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 Sekali lagi. Sejalan gitu. Itu katanya. Tapi kita bukannya sama sekali. Nggak ada teknologi di rumah. Gitu. Ada. Ada TV. TV juga. Boleh. Mereka nonton. Audio nggak masalah. Kalau mereka mau mainin musik. Joget-joget. Gitu selalu. Sama saya ya. Itu boleh. Mereka boleh. Tentunya playlistnya saya yang pilih. Termasuk ada dongeng-dongeng juga. Di situ. Bukan. Iya makanya. Audiobook. Story. Jadi hal-hal yang tidak berfokus kepada video. Atau interactive game. Ini dua hal yang. Buat otak anak kecil. Itu udah kayak. Iya. Luar biasa. Daya. Apa. Ketagihannya ya. Resiko ketagihannya. Dan. Nggak ada masalah. Mau orang tuanya sehebat apapun. Mau. Dunia lingkungannya senyaman apapun. Untuk anak. Semua akan kalah dengan itu. Karena ya. Jadi karena kecanduan. Realistically. Di dalam kemestinya. Itu kecanduan. Semakin kecil. Semakin mat. Betul. Betul. Kalau untuk bacain buku cerita nih. Mas Nadim suka bacain apa sih. Buku apa. Favorit anak-anak. Saya nggak bisa nyebut mana yang favorit. Ganti terus. Saya baca ribuan buku. Oh. Kita punya ribuan buku anak di rumah. Wow. Jadi rotasi aja terus gitu. Karena tiap hari saya bacain. Dan tergantung mereka lagi. Terus pengen baca buku apa sih. Kadang kita lihat buku yang mereka pilih juga kayak. Ya ampun ini udah berapa kali baca. Atau misalnya. Masa cerita yang ini. Panjang banget. Kadang-kadang bukunya. Bukunya 20 menit gitu. Kadang-kadang bacanya yang kayak. Ya. Waduh oke lah baik lah. Tapi ya karena udah. 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 Apa ya. Udah komitmen pengen. Dan kita juga. Percaya banget. Apa yang. Menjadi interes mereka. Itu yang harus kita ikutin. Karena kan. Mau membentuk itu gitu. Iya. Itu gak mudah tapi ya. Iya. Karena kalau kita ngikutin maunya dia. Kadang-kadang. Satu. Waktu kalau masih kecil banget. Mereka maunya ngulang-ngulang. Jadi itu membosankan yang luar biasa. Buat kita. Iya. Membayangin membaca buku yang sama. Tiap hari gitu. Jadi kita akhirnya untuk. Menambah. Biar gak terlalu bosen. Saya mungkin menambahkan sedikit-sedikit. Dalam cerita itu gitu. Iya. Mungkin pakai aksen berbeda. Suara berbeda. Biasanya gak kebosenan. Tapi. Dalam satu hari itu. Masing-masing dari mereka. Tiga-tiganya itu. Boleh milih sendiri. Mau buku yang mana. Dan setiap malam. Saya harus baca tiga-tiga buku itu. Iya. Oke. Jadi bayangin betapa sulitnya. Karena semuanya mau. Mau dengerin. Itu cerita. Masing-masing. Jadinya. Kalau lagi kelamaan. Baru paling bagi badan. Satu. Sama saya. Dua. Sama Mas Nadiem. Kalau udah yang. Kadang-kadang. Tau lah ya. Gak mungkin dua-duanya juga manis beduk ya. Kadang satu maunya lari. Kadang maunya gimana. Jadi kita. Itu nyebelin banget. Karena kita lagi baru aja mau. Baru mau nyelesaikan. Baru di tengah-tengah. Tiba-tiba ada yang nanya. Dada, dada. Iya pasti. Dan kita kan. Ya bagus dia menanyakan pertanyaan. Karena itu adalah hal yang kita inginkan. Karena itu pemikiran kritis. Kan bagian. Iya kan bagian dari program kamu. Waktu tidur udah temen-temen. Di Merdeka Belajar. Pelajar Pancasila. Saya gak mau. Saya gak mau. Ayah-ayah atau ibu-ibu pun. Itu merasa. Membaca buku itu adalah suatu yang. Aduh. Luar biasa. Menyenangkannya. All the time. Yes. Mayoritas dari waktu. Itu waktu yang sangat. Spesial. Dan spesial dengan anak-anak. Setuju. Tapi banyak waktu. It's just boring. Banyak waktu. Kita lagi capek. Kita lagi. Ngantuk. Ngantuk. Kita lagi baru berantem kali. Ya kan. Atau lagi bete. Di sekolah. Di sekolah. Di kerjaan. Ya kan. Bisa apa aja kita ada. Baru berantem sama kolega atau apa. Pokoknya stress gitu. Tapi. The point adalah. Konsistensi. Ya. Terus. Mau kita moodnya seperti apa. Mau apapun. Tragedi yang terjadi hari itu. Waktu baca. Waktu baca. Dan konsistensi itu yang. Membuat. Daya literasi. Daya imajinasi. Anak. Dan kedekatan. Kedekatan. Apa ya. Kita sama anak-anak kita tuh. Sangat kuat. Waktu tidur itu waktu. Spesial. Betul. Gitu. Aku kadang-kadang malah ketiduran duluan sih. Kalau bacain. Oh. Dibangunin gitu. Bangunin. Mama. Mama ngomong apa. Belum selesai. Belum selesai. Bisa gitu kan. Belum selesai. Mbak Franka pengen nanya dong. Apa sih yang paling diapresiasi. Dari sosok mas Nadiem. Sebagai seorang ayah. Wih. Waduh. Mungkin bisa menginspirasi. Minum dulu. Banyak ya. Tapi mungkin satu ya. Itu tadi. Kita. Kemampuan mas Nadiem. Untuk berempati dengan saya. Itu mungkin salah satu yang. Sekarang. Di saat ini. Lagi. Saya rasakan sekali. Benar-benar membantu. Tentunya banyak ya. Bagaimana kita bisa. Saling. Berkomunikasi. Ya. Merasakan aman. Kita saling bisa berbuat salah. Dan abis itu. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik. Bagaimana kita saling membantu. Kalau misalnya kita. Lagi gak punya waktu. Atau kesusahan. Itu semua tentu. Saya apresiasi sekali. Komitmennya. Tentu. Jujur. Saya sama mas Nadiem. Udah belasan tahun kan. Sama-sama. Dan sebelum punya anak. Kita juga udah lama. Gitu. Kita besar bareng. Istilahnya. Apakah. Saya. Menyangka. Bahwa dia akan berkomitmen. Dan segitunya. Untuk anak-anak. Padahal juga dengan pekerjaan yang. Luar biasa menantang. Waktunya. Jujur enggak. Tapi melihat itu. Saya juga terinspirasi. Gitu. Bahwa. Yang mana yang lebih penting. Buat kamu. Tapi kembali kepada apa yang mungkin saya. Sangat apresiasi sekarang. Adalah kemampuan. Mas Nadiem. Untuk berempati. Kepada saya. Sebagai seorang ibu. Seorang perempuan. Seorang. Yang mempunyai banyak kekurangan. Dan juga mempunyai banyak. Masalah. Di dalam diri sendiri. Gitu. Dan itu membuat saya juga percaya. Ya itu tadi. 50-50 itu. Gak ada. Kadang saya 90%. Kadang dia 70%. Kadang. Ya ganti-gantian. Bisa setiap hari. Bisa beberapa masa. Tapi yang pasti. Selalu saling. Saling. Menyeimbangkan kali ya. Terima kasih. Wow. Dalam nih. Dalam banget ya kayaknya ya. Aku ngelihat interaksi. Antara. Mas Menteri. Mas Nadiem. Dan Mbak Franka tuh kayak. Beneran. Bahkan kita ketemu di acara. Yang belajar tentang hubungan. Iya. Bener. Waktu itu. Kalau bukan itu. Apa itu parenting? Betul. Nah. Challenge nya adalah. Gimana kita bekerja untuk. Betul. Anak-anak kita. Gitu kan. Itu challenge. Aku mau tanya nih. Dampaknya. Interaksi. Suami dan istri. Bagaimana. Tadi sudah sedikit dibicarakan. Tentang. Bagaimana anak perempuan melihat. Seorang sosok. Laki-laki. Seperti apa tuh. Dari ayahnya awalnya. Tapi seberapa penting sih. Kita ngelihat. Bagaimana. Ibu. Ayah memperlakukan istri. Di rumah. Ayah melakukan ibu. Di rumah. Dan ibu. Dan sebaliknya itu. Dampaknya buat anak. Interaksi pasangan. Terhadap anak tuh. Seperti apa sih. Kalau bisa lebih. Detailnya. Biasanya gimana. Kalau di rumah menunjukkan. Sayangnya. Depan anak-anak gitu. Antara. Mbak Franka dan Mas Nadiem. Iya. Oke. Kalau lagi berantem. Kalau lagi. Oke. Kalau untuk yang. Menurut saya sih. Interaksi antara kita itu. Sangat-sangat. Sangat berdampak. Tentang anak-anak. Ini pun kita lagi. Baru belajar. Saya baru belajar. Melalui buku. Melalui counseling. Bahwa. Ngelihat bagaimana orang tua kita. Dulu berinteraksi. Baik. Ataupun kurang baik. Itu mempunyai dampak. Bagaimana kita merasa aman. Sekali lagi. Karena. Buat anak-anak. Sampai umur tertentu. Orang tua adalah dunia mereka. Jadi bagaimana kita. Solid dengan satu sama lain. Itu adalah sesuatu. Yang pasti mereka akan ingat. Dan menjadi basis ya. Kalau kita berantem terus. Itu mereka akan melihat. Bahwa semuanya itu. Kayak gak stabil gitu. Bahwa mereka itu. Semua harus. Siap-siap nih. Akan ada apa nih. Gitu ya. Merasa. Merasa harus. Ada kerapuhan. Di dalam hubungan itu. Tapi yang kita belajar sih. Satu ya. Kita mencoba. Kalau bisa. Jangan berantem depan mereka. Kalaupun kita harus berantem. Kita harus belajar. Di depan mereka. Di depan mereka. Jadi mereka melihat bahwa. Perselisihan itu pasti ada. Semoga. Perselisihan itu tidak meledak-ledak ya. Tapi ya. Bukan yang terus menjadi. Saling tidak menghormati. Kata-kata kesen. Gak kayak gitu sih. Yang pasti. Tapi. Kalau sampai ada lagi kesel gitu. Lagi bete sama dia. Terus disuruh ngomong. Lagi makan sama-sama gitu ya. Tetap terus abis itu. Cari cara. Gimana kita bisa. Bilang maaf. Gitu ya. Maaf kenapa. Tadi kenapa. Menjelaskan. Abis itu. Gimana juga. Bisa saling. Ya baik lagi. Gitu. Ada afeksi. Gitu ya. Kasih sayang. Yang bisa ditunjukkan. Kedua. Juga. Bagaimana kita. Kalau lagi. Ada mereka. Tapi gak lagi main sama mereka. Tapi kita berinteraksi. Misalnya ya. Kita lagi baca bareng. Nonton bareng. Ngobrol bareng gitu. Atau kita lagi ngobrol. Mereka selak-selak. Kita bilang. Ya tunggu. Ini juga. Waktunya mama sama dada. Lagi ngobrol gitu ya. Nah itu tuh. Mungkin. Salah satu contoh. Bahwa. Hubungan kita. Itu. Sebagai. Partner. Teman. Dan pasangan. Akan memberikan. Efek energi baik. Yang membuat mereka. Merasa semakin nyaman. Dan aman. Di dalam. Rumah. Dan dengan. Antara satu sama lain. Mungkin itu ya. Kalau dari aku. Mungkin. Demi menghemat waktu. Karena memang mas menteri. Pasti sibuk ya. Aku mau pertanyaan terakhir nih. Untuk. Pesan para ayah. Yang menonton disini gitu. Biar. Semangat menjalani peran. Walaupun. Ama ibu. Dibilang. Belum sempurna. Walaupun anak. Kadang-kadang gak mau. Dan. Biar bisa. Mengajarkan. Ayah disini. Mengobrol sama ayah ini. Membesarkan anak. Sebagai pembelajar. Sepanjang hayat. Ada pesan-pesan khusus gak. Ke ayah-ayah. Di luar sana. Mungkin. Pesan yang pertama adalah. Sesering. Apapun. Kita dikritik. Oleh istri. Sesering. Apapun. Kita dirije. Dari. Dari. Oleh. Anak-anak. Misalnya. Jangan. Pernah. Berpikir. Bahwa. Keberadaan. Kita itu. Tidak penting. Untuk. Anak-anak kita. Mau itu. Anak-anak kita. Nyuekin. Kita. Atau. Selalu lari ke ibunya. Atau apa. Seratus persen. Peran kita. Kehadiran kita. Kepada anak-anak. Punya dampak. Yang luar biasa pentingnya. Kepada anak-anak kita. Selama-lamanya. Kita mengetahui ini. Dari berbagai macam riset. Kita mengetahui ini. Dari. Berbagai macam. Curhatan orang dewasa. Yang tidak. Mendapatkan. Atensi dari ayahnya. Jadi. Jangan pernah. Mengecilkan diri. Dan peran anda. Sebagai ayah. Kalaupun. Gak. Anak itu. Gak mau ngomong sama kita. Hanya berada di ruangan yang bersama. Bermain di sebelah anak kita. Itu punya dampak yang luar biasa. Kepada anak kita. Gitu. Jadi. Kita jangan selalu punya. Ekspektasi yang luar biasa. Kepada anak. Pada saat kita bermain dengan dia. Dia akan seneng. Dan seru luar biasa. Sering sekali. Situasinya adalah. Hanya berada di situ. Di sebelah anak kita. Itu yang membuat. Dia merasa nyaman. Merasa aman. Dan merasa bahwa. Dia. Patut dicintai. Gitu. Jadi itu mungkin. Pesan saya. Oke. Kenang ya. Kenang ya. Rasanya seneng banget. Aku bisa ngobrol disini. Mas Nadiem. Dan Mbak Rangkai. Disini. Terima kasih banyak. Waktunya. Kita belajar banyak. Terutama bagian yang gadget tadi. Untuk anak ya. Betul. Kita kenang ya. Jadi terima kasih banyak. Waktunya. Semoga bisa ngobrol lagi. Kapan-kapan lagi. Dan semoga teman-teman disini. Yang menonton itu juga. Para ayah. Para ibu. Mengerti prosesnya. Bahwa. Apa ya. Dalam. Dalam. Pola pengasuhan itu. Kita juga belajar. Dari contoh. Salah satu. Bukan cuman anak dibilang. Harus bagaimana. Diperintahkan. Tapi contoh. Contoh. Dengan orang tuanya. Sebagai pribadi. Sebagai apa. Bagaimana. Dan. Orang tuanya. Terhadap sesama. Ayah ke ibu. Ibu ke ayah. Itu pengaruh banget. Dan energinya terlihat sekali. Disini hari ini. Terima kasih banyak. Setuju. Pengasuhan adalah. Tentang kita berinteraksi. Ayah dan ibu. Dan bukan hanya. Tentang anaknya saja. Oke. Salam. Cerdas berkarakter.